Pemirsa mahalnya harga beras membuat warga menyerbu operasi beras murah yang digelar oleh Bulog. Paket beras murah yang dijual seharga 7.400 rupiah per kilogram di kalender Jakarta Timur langsung ludes dibeli warga. Perik matahari yang menyengat tidak menyeluruhkan semangat warga untuk membeli beras dengan harga yang jauh lebih murah. Warga rela mengantre demi membeli beras dengan harga 7.400 rupiah per kilogramnya di depan stasiun kalender Jakarta Timur. Operasi beras murah ini digelar oleh Bulog dan Kodam Jaya dan beras dijual per paketnya berisi 5 kilogram. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras. Kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir ini sangat menyukai warga karena beras dengan kualitas terendah saja. Di pasaran harganya sudah mencapai 9.000 rupiah per liter. Selain operasi pasar beras murah, pemerintah langsung mengelar rapat terbatas yang membahas khusus kenaikan harga beras di berbagai daerah. Pemerintah mengatakan kenaikan harga beras diakibatkan suplai beras yang kurang dibandingkan kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga beras di sejumlah wilayah membuat warga pusing 7 keliling. Beras melambung cukup tinggi di Jakarta dan sejumlah daerah. Di Jakarta harga beras naik 2.000 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Di Tangerang 1.500 hingga 2.000 rupiah per kilogram. Di Subang, Jawa Barat harga beras juga terus meroket kenaikan 500 hingga 1.000 rupiah per kilogram. Di Banjar Negara dan Solo, Jawa Tengah harga beras naik 2.000 rupiah per kilogram. Meroketnya harga beras di sejumlah wilayah membuat perintah menggelar rapat terbatas. Dalam ratas yang dipimpin Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyatakan kenaikan harga beras diakibatkan kurangnya suplai beras. Kita akan tahu di mana ini, lebih baik kita bicara setelah hasil audit yang keluar. Tapi sedikitnya itu maksudnya seberapa Pak? Sedikit yang tadi di bawah. Di Jakarta banyak. Di Jakarta banyak. Di bagian motornya setelah di audit baru kita tahu. Di bagian distributoreknya di jangka. Nanti aja kita lihat setelah di audit. Karena saya minta kepada Kak Bulok untuk mengaudit seluruh sistem. Proses dari mulai DO dikeluarkan sampai beras itu sampai ke pasar. Bagaimana proses prosedurnya? Yang kita bisa tahu. Kan saya sudah bilang bahwa pada waktu yang lalu saya mendapatkan gudang beras para pedagang yang mengoplos itu masukin kantong perak dagangnya ini sendiri. Yang otomatis berkurang di Jakarta ini sendiri. Pemerintah memastikan setelah penyaluran raskin, harga beras bisa terkendali normal. Dari Jakarta, Anissa Justitia dan Dipo Andi Muharram melaporkan.